Pencegahan kasus pelecehan seksual harus menjadi atensi bersama di samping peran orang tua yang harus lebih memperhatikan kondisi anak. Ada pun terhadap kasus yang ada saat ini Dinas P3AKB Lombok Timur melalui unit PPA siap melakukan pendampingan terhadap korban. Harus menjadi perhatian bersama saat pelecehan seksual di lingkungan Pondok Pesantren kembali terjadi di daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Lombok Timur, Haji Ahmad menyampaikan, harus diakui jika dalam beberapa waktu terakhir terdapat beberapa kasus pelecehan seksual yang kembali mencuat. Hal ini harus menjadi atensi bersama sehingga kasus serupa bisa ditekan dan tidak terjadi kembali. Sejauh ini beberapa kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tengah ditangani unit PPA Dinas P3AKB Lombok Timur. Tidak beraninya masyarakat atau korban melapor menjadi salah satu kendala dalam mempercepat identifikasi kasus, pendampingan hingga penyelesaiannya. Tokoh adat dan pemerintah desa dalam hal ini diminta bisa berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak dan penerapan delapan fungsi keluarga. Implementasi delapan fungsi keluarga seperti pemeliharaan fisik keluarga, sosialisasi antaranggota, hingga penertiban anggota keluarga bisa terlaksana dengan baik. Adanya peraturan daerah tentang perlindungan anak juga diharapkan bisa segera final dan disetujui legislatif sebagai acuan dalam pencegahan kasus anak di daerah. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah diakui tidak lepas dari peran serta masyarakat. Jadi kaitannya dengan beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di beberapa pondok santren, di beberapa kecamatan ini yang sangat memprihatinkan. Kami sangat barangkali tidak menginginkan hal-hal itu terjadi. Namun barangkali itu yang harus menjadi peran dan fungsi kami di Dinasibit IJKB untuk memberikan pembinaan-pembinaan untuk memberikan pemahaman tentang 8 fungsi keluarga itu. Jadi saya berharap melalui kesempatan ini hari anak itu merupakan amanah yang perlu harus dijaga. Anak itu masih panjang perjalanan proses hidupnya yang harus barangkali kita lindungi. Sementara ini ada dua memang laporan dari Pringgabaya 1, kemudian di Kecamatan Sipur ini yang baru masuk. Nah kami langsung menyampaikan kepada UPTB PPA untuk segera turun mengecek kebenaran dan kalau memang itu betul segera dilakukan penampingan untuk proses kasus-kasus itu apakah itu mau dilanjutkan atau tidak tapi barangkali yang penting dari UPTB PPA Dinasibit IJKB membutuhkan penampingan yang barangkali itu untuk melindungi anak tersebut. Ahmad Zulkarnayin, Lalu Halili, Selaparang TV melaporkan.